Intro Koordinator bidang politik walhi, Kalisa Halid mengatakan tidak ada kaitannya kebakaran hutan dan lahan dengan perbedaan pilihan politik. Menurutnya siapapun yang menjadi presidennya tentu permasalahan tersebut menjadi tanggung jawabnya. Kalisa mengatakan karhutlah tetap tersebar dimanapun, baik di daerah presiden terpilih maupun di daerah presiden yang tidak terpilih. Urusan, karena ini tendensinya kan tendensi masih soal pilpresan gitu ya. Kita sudah tahu kita sudah melewati masa pemilu gitu ya. Dan kita tahu presiden terpilih siapa gitu. Artinya siapapun di presidennya menjadi kewajiban dia untuk tentu saja mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Dan wilayah manapun kalau ada juga yang melintir gitu ya, bahwa misalnya dihubungkan dengan perolehan suara presiden terpilih, itu juga nggak relevan. Kenapa? Karena di wilayah yang juga pemilih presiden terpilih itu besar, ya sama aja. Ia menambahkan agar pemerintah menyudahi membagikan pendapat bahwa karhutlah ada kaitannya dengan perbedaan pandangan politik. Ia tegaskan krisis kabut asap sudah di depan mata. Jadi sudah akhiri gitu ya, urusan apa namanya, pemilu gitu ya. Karena faktanya hari ini krisis itu di depan mata gitu. Situasi daruratnya sudah harus ditanggung. Itu pernyataan yang keluar ya soal persaingan politik yang disampaikan oleh kegiatan publik. Dari Jakarta, Hafidh Al-Fizki melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.